Hari ini kita akan belajar kembali ke benar firman Tuhan Kita buka bersama di Masmur fasal yang ke-84 Mulai dari yang pertama Untuk pemimpin biduan menurut lagu gitit Masmur Bani Korah Baibu nanti selidikin seluruh Masmurnya Bani Korah itu berbicara tentang keintiman dengan Tuhan Mereka adalah keturunannya Korah yang di jaman Musa Mereka memberontak, Korah datan dan abiran itu memberontak kepada Musa Karena dia tidak terima dengan kepimpinan Musa Akhirnya dia mati di telan bumi Tetapi ini ada satu keturunan dari Korah ini yang tidak ikut apa yang dilakukan orang tuanya Dia lebih memilih menjadi orang yang takut akan Tuhan Respek dengan pemimpin hormat dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga Di kitab Masmur dia nulis banyak Masmur yang berbicara tentang kerinduannya dengan Tuhan Memilih kerinduan yang dalam dengan Tuhan Keturunan Bani Korah di kitab Masmur ini memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Hatinya begitu terpaut dengan Tuhan Ada salah satu Masmur yang sangat terkenal sekali Seperti rusa yang merindukan air Begitulah jiwaku Begitu powerful Orang berpikir itu adalah Masmurnya Daud Padahal itu yang menulis Masmur adalah keturunan Bani Korah Ini Bani Korah yang memilih hidup takut akan Tuhan di jamannya waktu dahulu Di jamannya Musa ada satu anak-anaknya dari Korah ini gak ikut apa yang dilakukan Dosa orang tuanya Dia memilih hidup takut akan Tuhan Tidak heran sejak kejadian itu dia lahir keturunan yang begitu mengasihi Tuhan Hari ini kita bisa hidup di zaman yang berbeda Orang bisa melakukan dosa Orang melakukan hal cemar Orang berjinah sudah menjadi hal yang biasa Menipu sudah jadi perbuatan hal yang wajar dianggapnya wajar Semua dosa pelanggaran dianggap sesuatu yang wajar Tetapi kalau kita mau menguduskan diri Kita mau beri hati ini sepenuhnya untuk Tuhan Kita dedikasikan sepenuhnya pikiran, perasaan, kemauan kita Memiliki kerinduan yang dalam dengan Tuhan Kita prioritaskan Tuhan menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita Kita ngikutin apa yang dia mau Kita berjalan dalam ketetapannya Ujung dari hidup kita Akan dipromosi dan dipermuliakan Tuhan Ini salah satu keturunan bari Korah menulis Mas Mur Yang berbicara tentang kerinduan Hubungannya dengan Tuhan secara pribadi Kerinduan akan Allah Memiliki pengalaman dengan Tuhan yang begitu dekat Seseorang yang merindukan Tuhan dan menomorsatukan Tuhan Memprioritaskan Tuhan dan lebih dari apapun juga daripada yang lain Dia memiliki kerinduan dan kedalaman akan Tuhan Memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Orang-orang model kayak begini ya Sekalipun dia menghadapi goncangan, tekenan, himpitan Dia tetap tambah kuat Tambah perkasa Tambah diurapi Tambah diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan Ayat yang selanjutnya Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam Orang lebih senang ke tempat Tuhan Kepribadi Tuhan Ketempat kediaman Tuhan Harusnya Tuhan yang menjadi yang utama dan terutama Bukankah hukum yang pertama dan terutama adalah Kasihlah Tuhan dengan sekenap hatimu, dengan sekenap jiwamu, dengan sekenap kekuatanmu Harusnya Tuhan ditempatkan jadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita Bener gak selama hidup kita ini? Tuhan sudah menjadi yang utama dan terutama Kalau Tuhan menjadi yang utama dan terutama Yang keluar dari mulutmu banyak orang berbicara tentang pribadi Tuhan Berbicara tentang karakter Tuhan Banyak berbicara tentang pekerjaan Tuhan Perbuatan Tuhan Semuanya isinya Tuhan Sebab apa yang meluap dari hati Manifestasi dari keperkataan Perkataan kita lebih banyak ngomong tentang apa? Banyak orang berbicara tentang kesuksesannya Keberhasilannya, pencapaiannya, apa yang pernah dilakukannya Semuanya yang pernah diperbuatnya Fokusnya ke sana Bukti bahwa fokusnya pada dirinya sendiri Harusnya hati kita, yang kita utamakan adalah Tuhan Dari pikiran, perkataan, perbuatan, kemauan kita Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama bukan yang lain Tuhan harus menjadi kesukaan kita Kita lebih suka berdiam diri dalam hadiratnya Bergaul intim dengan hadiratnya Bener gak? Hidup kita ini lebih banyak bergaul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Betapa disenangi tempat kediamanmu Kalau ke tempat kediaman Tuhan Bergaul intim dengan Tuhan Lebih suka harusnya Tiba-tiba orang sekarang lebih suka ke tempat yang rame Tempat nongkrong, tempat kongko-kongko, tempat ngobrol Bercerita segala macam Hal yang dia pikir penting dibicarakan Padahal bukan Bukan yang utama Harusnya Tuhan jadi yang utama Perhatikan hati yang kedua Jiwaku hancur Karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan Karena pengen dekat dengan Tuhan Pengen ngalami Tuhan Pengen ngerti hati Tuhan Berhubungan intim dengan Tuhan Memiliki kedekatan dengan Tuhan Sampai jiwanya itu hancur Jiwa itu apa sih? Apa yang dia pikir, apa yang dirasa, apa yang dia mau Hanya Tuhan Hanya Tuhan Yang utama dalam hidupnya Bukan yang lain Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup Ketika jiwa kita Pikiran kemauan kita nih Berperikita taklukkan Di dalam hadirat Tuhan Kita merindukan Tuhan Jiwamu Pikiranmu Kemauanmu Gendakmu merindukan Tuhan Lebih dari apapun juga Maka dagingmu akan bersyukur kepada Tuhan Hatimu akan bersorak-sorai kepada Tuhan Itu yang perlu Setiap hari kita lakukan di hadapan Tuhan Kalau engkau ingin mati daging Pikul salib sangkal diri Semakin karakter Kristus manifestasi dalam hidupmu Semua tindakanmu, perbuatanmu, perkataan Mencerminkan kemuliaan Tuhan Harus memiliki kerinduan Untuk tinggal di dalam pelataran-pelataran Tuhan Bergaul inti Membangun kedekatan dengan Tuhan Jadi kekristanan itu Bukan sekedar ibadah hari Minggu Saya sudah sering Omongin berulang-ulang ini Banyak orang berpikir Kalau ibadah hari Minggu cukup Terus hari-hari biasa Engkau memiliki hubungan dekat dengan Tuhan Engkau pernah nyembah Tuhan Engkau pernah berdoa Toh kalau berdoa, kalau punya masalah, kalau punya persoalan Datang kepada Tuhan Terus kalau sudah jenuh dan capek Cari pendeta, minta dikonselingin Hubungan pribadi dengan Tuhan Bukan seperti itu Kekristenan tidak berhenti di situ Kekristenan ini berjalan bersama Tuhan setiap hari Berjalan menikmati hadirat Tuhan setiap hari Menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan Menikmati setiap hari Keintiman dengan Tuhan Yang dibangun di kamar doa kita Dibangun di setiap hari kita Di setiap waktu yang kita lalui Kita setiap hari berjalan bersama Tuhan Membangun keintiman dengan Tuhan Semakin hari kita semakin memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Membangun keintiman dengan Tuhan Dagingmu akan perlahan-lahan mati Orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan Orang yang diam di dalam Tuhan Dia sudah tidak mau melakukan dosa lagi Tidak mau mikirin hal yang najis dan kotor lagi Karena yang diutamakan adalah Tuhan Tuhan yang diutamakan dalam hidupnya Sekarang kita prioritaskan yang mana Kalau kita prioritaskan Tuhan Kita lebih banyak waktu untuk Tuhan Tapi kalau kita prioritaskan untuk kepentingan dan kepuasan daging kita Kita tidak punya waktu untuk Tuhan Kalau orang sibuk Sibuk itu buat dirinya sendiri Kalau apa yang di prioritaskan dalam hidupnya Itulah yang akan lebih banyak di luangan waktu Sekarang yang jadi utama dan terutama dalam hidup kita itu apa Apa benar Tuhan Atau sekedar kita memuaskan segala sesuatu Hanya kepuasan untuk memuaskan daging kita Keinginan kita Sehingga kita berbuat semau kita sendiri Tanpa peduli Tuhan Kita harus memiliki kerinduan dan kelaparan sungguh-sungguh Orang yang tidak rindu, tidak haus, tidak lapar akan Tuhan Orang Kristen seperti yang adalah orang Kristen yang sebenarnya tidak normal Orang Kristen yang sakit Orang Kristen yang sebenarnya sudah perlahan-lahan mati Suam-suam kuku Tidak ingin kenal Tuhan lagi Tidak ingin mengalami Tuhan lagi Dia pikir dia bisa berbuat segala sesuatu Tanpa Tuhan pun diberkati Usahanya berhasil Sukses pekerjaannya Dipromosi Punya jabatan tinggi Punya uang banyak Punya deposito banyak Dia pikir segala sesuatu Yang dilakukan tanpa Tuhan Bisa membawa ke dalam kegekalan Tinggal tunggu waktu saja Orang yang tidak dekat dengan Tuhan Dia bisa berhasil secara jasmani di dalam dunia Marketplace mungkin dalam bisnis sukses berhasil Tapi di sisi lain dia punya celah yang dihabisin setan Ada orang-orang yang sukses secara materi Secara duniawi Dia sukses Sekalipun dia tidak kenal Tuhan Tapi di sisi lain Keluarganya mungkin Punya kebiasaan mungkin Atau hal yang lain yang dihabisin setan Karena setan selalu punya celah Ketika Seseorang hidup Tidak takut akan Tuhan Semakin kita hidupnya tidak takut akan Tuhan Semakin kita mudah jadi sasaran iblis Semakin kita membangun hubungan intim dengan Tuhan Semakin kita tidak punya kekuatan Semakin kita tidak punya kekuatan Semakin kita mudah dihabisin oleh Semua tipu daya setan Hari ini Kita sebagai orang yang benar-benar merindukan Tuhan Memiliki rasa haus dan laparakan Tuhan Memiliki rasa pingin kenal Tuhan Sungguh-sungguh Ngalami Tuhan Sungguh-sungguh Harusnya hidup kita semakin dibawa Kedalam pusat kehendak Tuhan Semakin kita merindukan Tuhan Lebih dari apapun juga di muka bumi ini Hal yang ketiga Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah Dan burung layang-layang sebuah sarang Tempat menaruh anak-anaknya Pada misbah-misbahmu Ya Tuhan semesta alam Rajaku dan Allahku Tuhan selalu Proteksi Jagain Lindungi Cukupi Ketika seseorang itu dekat Dengan hadiratnya Dikit Yohanes dijelaskan Kita ini adalah carang Dan Yesus adalah pokoknya Kalau kita carang ini Tidak nempel sama pokoknya Carang ini akan mati Tidak ada gunanya sama sekali Mati kering Tidak akan menghasilkan buah Kalau hidup kita ingin berkuasa Pingin otoritas Pingin urapan Memiliki hikmat Pengertian dan pewayuan Kita harus nempel pada sumbernya itu Ketika kita nempel pada sumbernya Tidak ada kekhawatiran Tidak ada kecemasan Tidak ada kebingungan Akan masa depan Memang masa depan Kita tidak ada yang pernah tahu Hanya disingkapkan Selangkah demi selangkah Tapi kita tidak perlu Pernah Dipenuhi dengan kekhawatiran Kekacauan Kebingungan Kita fokusnya kepada pribadi Tuhan Kita berjalan kepada pusat gendak Tuhan Kita menyenangkan hati Tuhan Kita mempermuliakan nama Tuhan Hidup kita tambah hari Tambah di bawah Berjalan Seperti yang Tuhan mau Seperti yang Tuhan ingin Orang yang menyerahkan hatinya dan hidupnya Menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya Dia tahu persis Tuhan yang dia sembah Dia tahu persis Tuhan yang dia layani Masa depannya ada dalam tangannya Nyawanya dalam tangan Tuhan Semuanya ada dalam tangan Tuhan Dari kenal Tuhan yang dia sembah dan dia layani Dia tidak pernah Stress, bingung, kacau, dan panik Kalau kau hari ini masih sekarang Panik, bingung, kacau, stress Histeris Bukti bahwa kau belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan Pengharapanmu masih hal yang duniawi Ketika pengharapan kita pada pusatnya Pada pribadi Tuhan Kita tidak terlalu pusing dengan Apa yang kita alami hari ini Ketika pengharapan kita pada pribadi Tuhan sendiri Dan kita membangun keintiman Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Hidup kita tambah hari Tahu Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah dan melayani Yang menyertain kita Yang tinggal di dalam kita Apapun yang terjadi dalam hidup kita Bukan menjadi Suatu yang mengerikan lagi Yang menakutkan lagi Masa depan bukan menjadi yang menakutkan lagi Tapi masa depan menjadi satu pengharapan yang besar Karena Tuhan akan mengerjakan Sesuatu yang besar dalam kehidupan kita Tidak perlu panik Tidak perlu stress Tidak perlu bingung Kalau burung pipit saja mendapat Sebuah rumah Dan burung layang-layang Mendapat sebuah sarang Untuk menaruh anak-layang Pada mesbah-mesbamu Burung pipit di udara dipelihara Apalagi kita anak Tuhan Kalau kita ini nempelnya sama Tuhan Kita tidak punya kekhawatiran Kalau hatimu nempel pada keuangan Nempel pada dunia Ujung hidupmu Dipenuhi ketakutan Dipenuhi dengan kekhawatiran Dipenuhi dengan kekacauan Tidak heran orang-orang model Kayak begini ini Hidupnya selalu Trouble Terlalu bermasalah terus Tidak sampai garis akhir Dipenuhi dengan dirinya sendiri Harusnya hidup kita ini Dipenuhi dengan Tuhan Dipenuhi dengan karakter Kristus Hidup kita semakin hari Semakin mempermuliakan nama Tuhan Hidup kita semakin hari Semakin berjalan dalam pusat kehendak Tuhan Semakin menyenangkan hati Tuhan Kehidupan kekristenan kita Semakin hari harusnya berjalan Seperti yang Tuhan mau Berjalan seperti yang Tuhan ingin Nyenengin hati Tuhan kok Tapi banyak orang Kristen Yang bertahun-tahun Jadi orang Kristen Ikut pelayanan Ikut nyumbang di gereja Kasih persembahan Hidupnya tambah hari tambah kacau Kalau tambah hari tambah kacau Hidupmu Pikiranmu gak jelas Ngawang-ngawang terus Penuh dengan ketakutan Penuh dengan kekhawatiran Ada yang salah di dalam hatimu Harus datang kepada Tuhan Bertobat berbalik kepada Tuhan Kalau orang itu sungguh-sungguh Nempel hidupnya bersama Tuhan Perjalananmu hari demi hari semakin Memasukin Janji Allah Menikmatin semua berkat Tuhan Hidupmu semakin hari semakin Diubahkan Kalau hari ini kau masih tetap Sama terus dari tahun ke tahun Malah stres Malah bingung Malah kacau Perlu tanya sama Tuhan Bener gak semua tindakanmu Bener gak sikapmu selama ini Kalau engkau dipenuhi kekhawatiran Kekacauan Kepanikan Stres Bingung Engkau bukan dipimpin oleh roh kudus Engkau dipimpin oleh daging Bahkan iblis akan ambil Keuntungan atas hidupmu Orang yang hidup dipimpin roh kudus itu Enjoy Relax Tenang Dia bisa rest in the presence of the Lord Dia bisa tenang menghadapi badai goncangan apapun Karena fokusnya pada hati Tuhan Fokusnya untuk menyenangkan hati Tuhan Dan mempermuliakan nama Tuhan Orang yang semakin hari Semakin berserah di hadapan Tuhan Orang yang semakin hari Hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Hidupnya memiliki kerinduan akan Tuhan Rasa haus dan lapar akan Tuhan Dia tidak pernah khawatir Sekalipun hari ini dia berjalan dalam lembah bayang-bayang maut Sekalipun di sekitarnya orang rebah Orang kacau Orang hancur Dia tidak pernah kacau Dia tidak pernah bingung Karena dia tahu dan dia kenal Tuhan yang dia layani Tuhan yang dia sembah Ketika kita ini nempelnya sama Tuhan Kita tahu persis masa depan kita itu Ada di dalam tangan Tuhan Kalau masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan Kita akan berjalan Hidup kita Perjalanan hidup kita ini akan meninggalkan jejak Jejak ilahi dan orang banyak diubahkan Orang banyak diberkati Orang banyak mengalami Tuhan melalui kehidupan kita Hari ini Coba lihat sepanjang hidupmu Sepanjang umur yang pernah kamu lalui Sepanjang umur yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita ini Apa yang kita tinggalkan? Kekacauan? Berkat? Atau sebaliknya? Harusnya setiap langkah kita ini begitu berarti Setiap hari kita itu selalu berarti Karena Tuhan menyertain kita Dan banyak orang di sekitar kita Dijama Tuhan Diubahkan Tuhan Dipulihkan Tuhan Hidup kita harus meninggalkan jejak ilahi Dan jejak itu Akan menjamah banyak orang Mengubahkan banyak orang Memulihkan banyak orang Melepaskan banyak orang Memberkatin banyak orang Hari ini Harusnya Tambah hari Hidup kita tambah cinta Tuhan Coba koreksi hatimu Selidiki sampai kedalaman batinmu Sungguh benar Didapati menyenangkan hati Tuhan Atau belum Atau masih Fokus pada diri sendiri Fokus pada kepentinganmu Dan egomu sendiri Belajar Menyenangkan hati Tuhan Belajar memiliki kerinduan Yang dalam Makan Tuhan Rasa haus dan laparmu Akan membuat hidupmu Diubahkan Rasa haus dan laparmu Akan membawa hidupmu Dalam pengalaman pribadi Tuhan Engkau akan mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Dan ketika seseorang mengalami Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Orang itu akan diubahkan Tuhan Ketika orang itu mengalami Tuhan Di dalam hidupnya Pasti Tuhan ubahkan Di dalam Masa depannya Akan dibawa menjadi berkat Bagi banyak orang Ayat yang keempat Berbahagialah orang yang Diam Di rumahmu Perhatikan baik-baik Berbahagialah orang-orang yang Diam di rumahmu Pasti berbahagia Kalau kita tinggal di rumah Tuhan Pasti bahagia Kita itu memiliki hubungan Dengan Tuhan Koneksi dengan Tuhan Diam di rumahmu Yang terus memuji-muji Engkau Berbahagialah orang Diam di rumahmu Yang terus memuji-muji Engkau Bapak Ibu Di dalam perjanjian Lama Tempat tinggalnya Manifestasi hadirat Tuhan Adalah Tabernakel Di sana Di tempat Ruang Maha Kudus Ada namanya Tabut Perjanjian Dan itu adalah Lambang kehadiran Tuhan Tapi di dalam perjanjian baru Tubuh kita ini adalah Bait Allah Tempat roh Allah tinggal Ketika kita ini mengalami Kelahiran baru Kita undang Yesus masuk Dalam hati kita Di SKL pasal yang ke 36 25-27 Jelaskan Tuhan berikan hati yang baru Dan Tuhan berikan roh yang baru Hati yang baru Nah roh baru yang baru Itu jadi tempat tinggalnya Tuhan Ketika kita ini menyerahkan Hati kita ini Sepenuhnya untuk Tuhan Dipimpin Tuhan Berjalan seperti yang Tuhan mau Tambah hari kita akan mengalami Kepenuhan Allah Tambah hari hidup kita semakin dibawa Semakin menjadi serupa dengan Tuhan Disempurnakan Ketika kita setiap hari berjalan bersama Tuhan Bapak Ibu bisa bayangkan Ketika Tuhan menjadi manifestasi dalam hidupmu Dan tubuh menjadi tempat tinggalnya Tuhan Kemana engkau pergi Kemana engkau berjalan Kemana engkau berbicara Kemana engkau pelayanan Ada penyertaan Tuhan Ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidupmu Hidupmu akan dipakai Tuhan secara luar biasa Orang-orang kayak begini nih Orang-orang yang berjalan Setiap hari bersama Tuhan seperti ini Hidupnya pasti ngalami Mujicat demi mujicat Ngalami hal yang ajaib Perkatanya memberkatin banyak orang Dan apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan akan buat berhasil Orang-orang yang diam di dalam rumah Tuhan ini Hidupnya memuji Tuhan Punya koneksi kedekatan dengan Tuhan Punya kesadaran penuh setiap hari Setiap saat, setiap menit Dia koneksi dengan roh Allah Komunikasi dengan Tuhan Orang-orang model kayak begini ya Hidupnya akan mengalami pengurapan ilah Yang dasyat sekali Kita hidup tanpa pengurapan Seperti kita ini masuk medan peperangan Tanpa senjata Urapan Allah yang diberikan Yang tinggal dalam hidup kita ini Seperti senjata Yang begitu powerful untuk menghancurkan Setiap siasat setan Dan hidup kita akan pasti mengalami kemenangan Kita akan mengalami kemenangan Dan kita akan bersuka cita Orang-orang yang mengalami Tuhan Orang yang mengenal Tuhan Secara pribadi Dia tahu persis Hidupnya adalah sebagai penyembahan Yang menyenangkan hati Tuhan Gak bakalan gerutu ngomel ngeluh Kenapa sih kok banyak orang Gerutu ngomel ngeluh Capek dengan hidupnya Lelah dengan apa yang dia alami Lelah dengan keluarganya Dengan suaminya Dengan istrinya Capek rasanya mau nyerah Karena mau fokusmu kepada Yang terjadi dalam hidupmu Kamu gak fokus sama Tuhan Padahal yang terjadi dalam hidupmu Real kenyataannya adalah bagian yang proses Yang Tuhan izinkan untuk Meremukkan hatimu Memproses hidupmu Kalau responmu benar Engkau akan masuk tanah perjanjian Ketika responmu salah Engkau akan tinggal dan mati di padang guru Dari 12 pengintai yang masuk tanah perjanjian 10 orang Isinya ngeluh Ngomel Gerutu Karena ngelihat Tantangan yang dihadapi di depannya Menghadapi orang-orang raksasa Yang ganas-ganas Yang memakan manusia Tetapi ada 2 orang yang hatinya Nempelnya sama Tuhan Dia melihat janji Tuhan Tanah itu adalah tanah yang penuh susu dan madu Anggurnya gede-gede sekali Buahnya lebat sekali Tanahnya makmur Tanahnya subur Orang yang melihat janji Tuhan Hidupnya penuh pengharapan Dan ujungnya Hidupnya akan masuk tanah perjanjian Kaleb dan Joshua masuk tanah perjanjian Sisanya mati di padang gurun Mengerikan Jadi bangkai Yang berhantaran di padang gurun Kerjaan yang ngeluh Ngomel Gerutu Bukan fokus sama janji Tuhan Bukan fokus kepada Apa yang Tuhan mau Terjadi dalam hidupmu Tapi kau fokus pada persoalanmu Pada kejadian yang kamu alami hari ini Pada kekuranganmu Pada Segala haml Yang membuat Hidupmu Rasanya lelah dan capek Kalau kau kerjaanmu yang gerutu Ngomel Ngeluh Menyesalin apa yang pernah kamu buat Menyesali dengan apa yang terjadi dalam hidupmu Engkau tidak akan ngalami apa-apa Hari ini fokus kepada janji Tuhan Berjalan pada janji Tuhan Hidupmu akan penuh pujian dan pengagungan Orang yang dekat dengan Tuhan Dari dalam hatinya ngalir Pujian Pengagungan Bersyukur dengan apa yang Tuhan alami Kalau hari ini kau sedang ngalami Masa susah Masa sulit Masa yang berat Sekali rasanya gak kuat Sembah Tuhan Bersyukur sama Tuhan Nyanyikan masmur dan puji dia Dia adalah Allah yang akan memberikan kekuatan Kepadamu Akit yang kelima Berbahagialah manusia yang kekuatannya Di dalam engkau Yang berhasrat Mengadakan Ciara Orang yang Akan Berbahagia Orang itu berbahagia Dia gak stress Dia gak panik Gak bingung Kenapa dia bahagia dan gak stress Gak panik Gak bingung Karena kekuatannya adalah Allah sendiri Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau Kalau kekuatan kita ini adalah Tuhan Siapa yang sanggup melawan kita Gak ada persoalan yang terlalu berat buat kita Gak ada masalah yang gak ada jalan keluarnya Kalau kekuatan kita adalah Tuhan Berbeda kalau kekuatannya adalah kekuatanmu sendiri Kemampuanmu sendiri Kepintaranmu sendiri Ujung hidupmu akan merana menderita Capek dan lelah Akhirnya menggerutu ngomel dan kepahitan Hari ini sadari Bahwa kekuatan kita adalah Tuhan Makanya kita perlu nempel sama Tuhan Seperti carang Nempel sama pokoknya Ketika nempel sama pokoknya Carang itu dialirin kehidupan Dan carang itu akhirnya menghasilkan buah Dan dimatin banyak orang Ketika kita gak nempel sama Tuhan Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri Kita mengandalkan kepandean kita sendiri Kita pikir kita mampu kita bisa Uang kita udah banyak Kita punya jabatan Kita punya koneksi Kita punya kepandean Kita punya pengalaman Dibikir semuanya itu bisa memampukan kamu berjalan Untuk menghadapi semua hal yang depan Di depan yang mengerikan Tidak akan pernah bisa Karena ke depan kita gak pernah tahu apa yang terjadi Tapi yang kita tahu ketika kita berjalan bersama Tuhan Tuhan akan berikan kemenangan Tuhan akan berjalan menjadi panglima perang Tuhan yang akan di depan kita Dia sendiri yang akan berperang menggantikan kita Allah Maha Perkasa Sebagai kekuatan kita Kalau hari ini Kamu tuh masih stres Bingung Kacau Panik Khawatir Cemas Artinya kau masih ngandelin kekuatanmu Bukan kekuatan itu Alkitab jelaskan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri Terkutuk Bayangkan orang yang terkutuk Tidak akan menjadi dapat berkat Justru orang yang menyerah diri sepenuhnya di hadapan Tuhan Mulai bangun keintiman Mulai sembah Tuhan Mulai tinggikan Tuhan Mulai muliakan Tuhan Tuhan akan berikan kekuatan yang ajab dan dasyat Dalam hidupmu Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan Engkau boleh menghadapi tantangan kehidupan yang berat sekalipun Kamu akan melihat kemenangan Karena Tuhan yang berperang menggantikan hidupmu Ayat yang ke enam Apabila melintasin lembah bakah Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air Kalau lembah kesusahan Sudah stres Sudah bingung Sudah susah Ditinggalkan teman Suami gugat cerai Istri kabur Ekonomi kacau Anak kena narkoba Semuanya rasanya susah Berat Pusing Bingung Capek Dengerin baik-baik Kalau kamu dekat dengan Tuhan Kalau kamu kekuatanmu adalah Tuhan Kalau kamu bergantung sepenuhnya dengan Tuhan Mulai bangun keintimanmu Koreksi hatimu Koreksi karaktermu yang busuk Dibuang Dan fokus jalan sama Tuhan Sekalipun kamu lewat Lembah yang penuh dengan Kengerian Lembah bayang-bayang maut Lembah bakah Tuhan Akan membuat Menjadi Tempat yang bermata air Tempat yang penuh dengan kelimpahan Penuh sukacita Bahkan hujan Pada awal musim Menyelubunginya dengan berkat Powerful enggak? Kalau hari ini kamu sedang dibawa ke dalam Perjalanan hidup Peremukan padang gurun yang mengerikan Jalan aja sama Tuhan Nempel terus sama Tuhan Bangun keintiman dengan Tuhan Beberapa kali orang konseling sama saya Selalu saya ngomong Jaga hatimu Koreksi hatimu Dapati posisimu benar di hadapan Tuhan Kalau posisi kita benar di hadapan Tuhan Tuhan menjadi pembela kita Sekalipun kita ngalami Masa-masa sulit Masa-masa kelam Masa-masa berat Tuhan Akan tetap berkatin kita Bahkan Di pada awal musim Allah akan menyelubungi Kita dengan berkat yang powerful Masa depanmu Tahun-tahun ke depan Orang boleh bilang Bingung, kacau, stres, panik Tetapi Tuhan Di awal musim Tuhan akan menyelubungi kita Dengan berkat dan kelimpahan Nempel sama Tuhan Kekuatanmu Bukan apa yang kamu miliki Apa yang kamu dapati Apa yang kamu bangkakan Kekuatan kita adalah Tuhan Semesta alam Allah Abraham Ishak dan Yaakub Tuhan yang akan membawa kita Ngalami breakthrough dan terobosan Tuhan akan membawa kita Dalam kelimpahan anugerah Dan kasih setia Tuhan Hidup kita akan enjoy Relax Rest In the presence of the Lord Orang boleh panik Orang sedang kacau Orang sedang bingung Tapi kita bisa tidur nyenyak Di dalam hadirat Tuhan Kita bisa enjoy Menikmatin semua kebaikan Tuhan Kita ngalami hal yang buruk pun Kita bisa tidur nyenyak Menikmatin hidup bersama Tuhan Karena Tuhan sendiri akan Campur tangan atas kehidupan kita Tuhan sendiri akan Menyelesaikan masalah kita Tuhan sendiri akan Berperang menggantikan kita Dan nama dia Allah yang berkasa itu Akan disebut atas hidup kita Kita akan menikmati Semua kebaikan Kemurahan Tuhan Gak perlu khawatir Bapak Ibu Apa yang perlu kamu kecemaskan Suatu hari Kalau engkau benar-benar Takut di hidup Takut akan Tuhan Bertanggung jawab Dengan segala sesuatu Yang Tuhan percayakan Atas hidupmu Apapun pekerjaanmu Apapun profesimu Kerjakan yang terbaik Seperti engkau mengerjakannya Untuk Tuhan Pada saatnya Ada akhirnya Tuhan pada awal musim Akan menyelubungi Hidupmu dengan berkat Dan kelimpahan Itu janji Tuhan Nikmatin saja Nikmatin semua kebaikan Dan kemurahan Tuhan Perhatikan nanti yang ketujuh Mereka berjalan Makin lama Makin kuat Hendak menghadap Allah Dision Tambah hari Perjalanan kita Tambah kuat Kita berjalan Semakin hari Semakin kuat Artinya Ada urapan Ada otoritas Ada pengaruh Diperbesar Berkat pun akan Mengikuti kita Perjalanan hidupmu Semakin hari Semakin kuat Karena ada urapan Ada kuasa Ada otoritas Dan tiba-tiba Banyak orang akan Datang kepadamu Belajar kepadamu Ingin kenal Tuhan Yang kamu sembah Dan kamu layani Ingin ngerti Pengalaman Perjalanan hidup Dengan Tuhan Orang yang berjalan Bersama Tuhan Tambah hari Tambah kuat Bukan tambah Capek Bukan tambah Lelah Bukan tambah Gerutut Tapi tambah Powerful sekali Coba Kita mau koreksi Hati kita Kita gak usah Koreksi orang lain Kita koreksi hati Kita sendiri Masing-masing Selama ini Perjalananmu Tambah kuat Apa tidak Urapanmu Tambah tebel Hikmatmu Pengertianmu Pewahyuanmu Kebijaksanaanmu Tambah Melimpah Atau Tambah berkurang Atau hidupmu Sekarang lagi Kacau Dengerin baik-baik Kalau kita berjalan Bersama Tuhan Disertain Tuhan Tuhan sebagai Panglima perang kita Yang di depan kita Perjalanan kita Tambah hari Tambah kuat Tambah powerful Sekali Amen Kalau engkau hari ini Sedang bawa belur Stres panik Datang sama Tuhan Nyangis sama Tuhan Nyerit sama Tuhan Berserah sama Tuhan Koreksi hatimu Selidiki sampai Kedalaman batinmu Kalau dapetin Kenajisan Kekotoran Kepala Suara hidup Bertobat Berubah Berubah Mulai hari ini Dan Tuhan Akan buat sesuatu Yang ngajep Atas hidupmu Ayat yang ke delapan Ya Tuhan Allah semesta alam Dengarkanlah doaku Pasanglah telinga Ya Allah Yaakub Lihatlah Perisai kami Ya Allah Pandanglah wajah Orang yang kau rapi Sebab lebih baik Satu hari Di pelataranmu Daripada seribu Hari Di tempat lain Lebih baik berdiri Di ambang pintu Rumah Allah Dan daripada Diam Di kemah Orang fasik Bangun keintiman Bani Kora memiliki Kedekatan hubungan Dengan Tuhan Dia ngomong Satu hari Lebih baik Satu hari Di pelataramu Daripada Lebih banyak waktu Di tempat lain Ternyata Dekat dengan Tuhan Membuat Hidup kita Yang di dalam ini Diubah Semakin kita Menyerahkan hati kita Di hadapan Tuhan Semakin kita Membangun Keintiman kita Dengan Tuhan Semakin hidup kita Yang di dalam ini Diubahkan Semakin hari Diubah menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Banyak orang berhenti Sampai datang ke gereja Merasa selamat Dia bisa bertindak Semaunya Dan melakukan Apapun juga Padahal mulutnya jahat Kelakuannya busuk Sikapnya tidak mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dia pikir mati Masuk surga Lah kok enak teman Lah kok enak teman Ada harga Yang harus kamu bayar Ikut Tuhan Mati daging Pikul salib Sangkal diri Belajar membangun Keintiman dengan Tuhan Kok yang sedang Bermasalah berat Saya itu sudah tanya Berkali-kali Ada orang yang bermasalah Sudah doa Sudah Tapi hidupnya bermasalah terus Doamu itu ngapain Orang berpikir doanya Ketika punya masalah Berdoa lima menit Datang kepada Tuhan Utarakan semua Keinginannya Terus amen Doa Tidak berhenti sampai situ Itu doa di pelataran Belajar masuk ke ruang Maha Kudus Masuk ke ruang Kudus Dan masuk ke ruang Maha Kudus Ngalami Tuhan Bangun keintimanmu Dengan Tuhan Miliki kedekatan Dengan Tuhan Ketika kita datang Nyembah Tuhan Kita tidak ingin apa-apa Kita hanya ingin Kenal pribadinya Kita hanya ingin Tahu si hatinya Pingin ngalami Tuhan Pingin kenal Roh Kudus Pak saya tidak tahu Caranya berdoa Dua lima menit Kepala saya sudah pusing Pak Pak bagaimana Bangun keintiman Pak Saya ini selalu banyak Pikiran yang ngaur Ngembara kemana-mana Minta Roh Kudus Ajarin Memilih hubungan pribadi Dengan Roh Kudus Yang akan ajarin Bagaimana kau harus berdoa Bagaimana kau harus Menyembah Tuhan Roh Kudus akan ajarin Bagaimana kau harus Kenal Yesus Kenal kebenaran Karena Roh Kudus akan Membawa kita Pada pusat kebenaran Dan Ujuannya Untuk mempermuliakan Nama Yesus Melalui hidup kita Amin Ajarin Roh Kudus Membangun keintiman Pingin kenal Tuhan Kalau kau bisa Suatu hari bisa ngomong Lebih baik Satu hari di pelataramu Daripada seribu hari Di tempat lain Ternyata membangun keintiman Dengan Tuhan Lebih dari apapun juga Tidak bisa dibandingkan Dengan hal-hal yang duniawi Membangun keintiman Dengan Tuhan Memberi hatimu Diubah Tuhan Memberi hidupmu Dipimpin Tuhan Hidupmu Ujungnya akan menikmatin Damai Jatera Kebahagiaan Sukacita Dan kelimpahan Bahkan Semua kebajikan Akan mengikuti hidupmu Hari ini Mulai Bangun Keintimanmu Dengan Tuhan Bangun Hubunganmu Dengan Tuhan Miliki Kedalaman Keintiman Dengan Tuhan Luangkan Waktu Lebih banyak Dalam hadiratnya Mulai Sembah Bani Korah Tahu persis Bagaimana dia Membangun Hubungan Intim Dengan Tuhan Dia melihat Kejadian Kejadian Dia melihat Pemimpinnya Tidak masuk Tanah Perjanjian Dia melihat Musa Tidak masuk Tanah Perjanjian Dia melihat Banyak orang Serial mati Di Padanggurun Dia melihat Bagaimana Tuhan Bekerja secara ajaib Dia melihat Bagaimana Yosua Memimpin Makanya keturunan Bani Korah Ini adalah keturunan Orang Yang mendidik Anak-anaknya Hidup Takut akan Tuhan Tidak heran Keturunannya Bisa menulit Kistab Masmur Yang Berbicara tentang Keintiman Kedalaman Dengan Tuhan Saya yakin Dan percaya Keturunan Bani Korah Ini dididik Oleh orang tuanya Sampai lahir Di jaman Daud ini Menjadi orang Yang mencintai Dan mengasihi Tuhan Dengan Pelajarin Kebenaran Renungin Firman Perkatakan Firman Hidupin Firman Belajar Hidup Takut akan Tuhan Cintai Tuhan Lebih dari Apapun Tuhan Kasihi Tuhan Lebih dari Apapun Juga Gak ada Yang utama Di dunia ini Kecuali Tuhan Kalau engkau masih Mengutamakan Kebiasaanmu Kalau engkau masih Mengutamakan Hobimu Dan engkau gak punya Hubungan pribadi Dengan Tuhan Kekristenanmu itu Tanpa kuasa Tanpa otoritas Kau bisa Kau bisa ngomong Firman Tapi gak ada Urapan Di dalamnya Gak ada kuasa Di dalamnya Ketika engkau Melakukan Aktivitas Hari-hari Tanpa melibatkan Tuhan Yang engkau melakukan Aktivitas Sehingga aktivitasmu Tidak akan bernilai Apa-apa Tapi ketika kita Melibatkan Tuhan Dalam segala hal Kita izinkan Tuhan Memimpin Mengurapi Membawa hidup kita Semakin hari Semakin berjalan Dalam ketatapan nilai Kita memberi hati Kita ini Sepenuhnya Untuk Tuhan Bangun Keintimanmu dengan Tuhan Hidupmu tambah Tambah kuat Dan perkasa Semakin Engkau berjalan Bersama Tuhan Bukan engkau Semakin lemah Tapi engkau Semakin kuat Semakin perkasa Ada penyertaan Tuhan Ada urapan Tuhan Kamu terkoneksi Hatimu dengan Tuhan Kalau engkau hari ini Engkau memiliki rasa Haus dan lapar Dengan Tuhan Ada yang salah Dengan hidupmu Minta ampun Sama Tuhan Kalau engkau Engkau tidak punya Kerinduan berdoa Hari ini Males Capek Lelah Ngantuk Baca firman Males Lebih baik nonton TV Ada yang salah Dengan hidupmu Ada yang salah Dengan hidupmu Datang kepada Tuhan Minta anugrah Dan pengurahan Tuhan Minta roh kudus Pulihkan Minta roh kudus Kembalikan Kekuatan ilahi Semakin kamu Bergobar-gobar Mencintai Tuhan Dan mengasihi Tuhan Saya berdoa Mulai hari ini Kau memiliki Kau memiliki kerinduan Dengan Tuhan Dengan Tuhan Di ruang Maha kudus Bergaul Lintim Kenali hati Tuhan Cintai Tuhan Nomor satu Kan Tuhan Lebih dari apapun Juga di muka bumi Amin Saya berdoa Pak Ibu Kau dengar firman ini Hidupmu berubah Hidupmu berubah Memiliki rasa kerinduan Yang dalam Dengan Tuhan Saya ini Lebih seneng Menyembah Tuhan Daripada kotbah Sebenarnya Ketika saya nyembah Ketika saya berdoa Nyembah Masuk dalam dimensi Kedalaman Dengan Tuhan Saya mengalami Tuhan Secara pribadi Saya dicas Direfresh Kembali Hidup saya penuh Dengan kebahagiaan Saya menikmati Keajaiban Pengurapan hikmat Pengertian Ditambah-tambahkan Ketika kita Datang ibadah Kita pingin Terima sesuatu Ketika kita Datang berdoa Menyembah Tuhan Kita berikan korban Kita beri Sesuatu kepada Tuhan Hari ini Bukankah Kita Harusnya lebih banyak Memberi kepada Tuhan Dan Alkitab ngomong Berbagailah orang yang Memberi Daripada menerima Beri hidupmu Sebagai korban Yang menyenangkan Tuhan Beri hatimu Beri pikiranmu Beri kemauanmu Beri kehendakmu Untuk dijadikan korban Yang menyenangkan hati Tuhan Suatu hari Kau akan melihat betapa Betapa dasyat penyertaan Tuhan Dan hidupmu Betapa dasyat pengurapan Yang mengalir melalui hidup Melalui perkataanmu Kau akan menikmati semua kebaikan Dan kemurahan Tuhan Kau akan menikmati kebajikan Dan hal yang ilahi Yang Tuhan siapkan Atas hidup kita Hidup kita akan menikmati Dan meninggalkan jejak Yang Membuat banyak orang Diubahkan Di jamah Tuhan Amin Sekarang tutup matamu Tutup alkitabmu Kita berdoa Bapak terima kasih Buat firmanmu Kami mematraikan Dengan darah anak dombala Firman ini Terpatri dalam Melombatin kami yang dalam Jadi berkat bagi banyak orang Mengubahkan banyak orang Amamu berdoa Untuk orang-orang yang sedang bergumul Sedang struggle Dan berjuang Tuhan berikan kemampuan Dan kekuatan Buka mata hati mereka Untuk melihat perjalanan hidup mereka Penuh pengharapan Penuh dengan hal ilahi Tuhan Beri rasa haus Dan lapar Untuk setiap orang Yang mendengar firman Yang Amamu sampaikan Firman ini mengubahkan mereka Firman ini menjama mereka Firman ini membawa mereka Mengalami Tuhan Sejahtera berbadi Terima kasih Tuhan Amamu berdoa Untuk orang yang sakit Dan mengalami kelemahan tubuh Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadilah engkau sehat Jadilah engkau tahir Jadilah engkau sembuh Dalam Nama Yesus Terima kasih Tuhan Bagimu pujian Hormat pengagungan Buat Raja kami yang maha Berkasa dalam Nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin And God bless you Terima kasih Tuhan Buat anugerahmu Terima kasih Tuhan Kami semangkau Dalam kedasyatanmu Kami tinggikan namamu Kami tinggikan namamu Kami tinggikan namamu Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton